Halo guys, kembali lagi di channel Andres Adi. Nah, di video kali ini guys, saya akan memberikan tutorial cara membuat status di WhatsApp dengan durasi yang lebih panjang. Seperti apa caranya guys? Ikuti video ini ya. Nah, pertama-tama, kalian bisa masuk ke aplikasi WhatsApp. Ya, selanjutnya kalian klik di bagian status. Selanjutnya kita klik di bagian pojok kanan bawah yang bergambar kamera. Nah, akan muncul seperti ini kan. Kita cari video yang mau kita masukkan untuk jadi status WhatsApp. Yang mungkin durasinya lebih panjang ya. Nah, disini kan munculnya seperti ini ya. Cuma 30 detik saja. Kalau kita belum di setting ya. Cuma 30 detik saja bisanya. Kalau kita masukkan, itu tidak full. Nah, jika videonya tidak full, otomatis kan status WhatsApp kalian pasti kurang lengkap gitu kan. Jadi, kita harus setting dulu di sini. Kita kembali dulu ke menu utama. Ya, tetapi di sini kita harus download dulu satu aplikasi ya. Di aplikasi Playstore. Kita klik dulu aplikasi Playstore-nya. Dan kita ketik di pencaharian WFVS per WhatsApp full video status. Ini aplikasi untuk menambah durasi pada status WhatsApp kita nanti. Biar lebih panjang. Nah, disini kan saya sudah download guys. Buat kalian yang belum download, harus download dulu ya. Jadi, langsung saja kita buka aplikasinya. Nah, disini kan banyak sekali guys. Ada set full video status, status saver, converted audio, sama save. Nah, disini kita juga bisa lihat video atau foto status teman kita dan bisa kita share atau kita ambil juga. Contohnya seperti ini. Nah, ini kan video status ya. Kita akan coba save salah satu videonya ya. Kalau untuk tanda panah ke atas itu untuk share. Dan kalau untuk tanda panah ke bawah itu kita save. Dan coba kita lihat ya. Video yang kita save ini. Kita lihat di save. Nah, ini sudah muncul video yang sudah kita save tadi. Dan foto juga bisa kita save guys. Foto status teman kita. Nah, contohnya seperti ini. Foto mana yang ingin kita coba ambil. Nah, contohnya yang seperti ini. Seperti tadi. Tanda panah ke atas untuk share. Tanda panah ke bawah untuk save. Coba kita lihat lagi ya di save. Di image. Kita klik image. Nah, sudah muncul kan foto yang kita ambil tadi. Tetapi disini kita ingin set full video status. Kita klik set full video statusnya. Nah, muncul seperti ini. Kita masukkan video yang mau kita jadikan status WhatsApp yang ingin kita tambah durasinya lebih panjang. Nah, saya kan ingin masukkan video saya ini ke status WhatsApp. Selanjutnya, kalau sudah kita klik split. Selanjutnya, kita masuk ke aplikasi WhatsApp. Ya, seperti biasa kita klik saja status saya. Dan klik pojok kanan bawah tanda panah. Nah, jika sudah muncul seperti ini. Ini kan videonya sudah full nih guys. Tidak 30 detik lagi kan. Ini sudah bisa 1 menitan. Tetapi di bagian bawah itu, kayak terputus-putus itu tidak masalah. Jika kita sudah masukkan ke status, nanti dia akan full. Dan kalian juga bisa tambahkan keterangan untuk judulnya nanti. Ya, sudah full. Jika sudah, kita langsung save. Ya, sekarang statusnya sudah diperbarui. Dan kita kembali saja ke menu utama lagi. Kita kembali. Ya, selanjutnya kita masuk ke aplikasi WhatsApp lagi. Dan kita klik status. Nah, kita klik status saya. Di sini kita bisa lihat sedang loading ya. Kita tunggu saja sampai loadingnya selesai. Nah, kita coba klik status saya. Ini kan status saya sebelumnya. Nah, ini status yang saya masukkan tadi. Yang ingin ditambah durasinya. Di sini kita bisa lihat kan guys. Durasinya sudah bertambah panjang kan. Bisa lebih dari 1 menit. Jadi, gampang makan buat menambah durasi status dari 30 detik menjadi 1 menitan. Kalian bisa ikutin caranya melalui video ini ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Thank you sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi.